selamat siang semata selatan semata selatan mungkin secara kondisinya tidak baik-baik saja kita hadir bersama saya dan juga dokter siap, benar yang di bidang seni secara konfeksi dan juga secara akademis ini sedang mendalami ilmu seni di isi Surakarta dan selamat kita tentunya tugas belajar ya tugas belajar sebenarnya adalah pengajar di Universitas Negeri Palembang jurusan Senera Tasik seni pertunjukan pendidikan, seni pertunjukan pendidikan seni pertunjukan dan juga aktif di Dewan Senera Palembang ya maka kali ini kita membahas tentang ayunan umat sehat ya Pak Jukai Alhamdulillah sehat selalu Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalamualaikum jadi ayunan umat itu ayunan umat itu sebenarnya sebuah nama dalam kesenian musik itu di daerah Basma Semende suku Basma Semende dan sekitarnya artinya ayunan umat ini adalah bukan sebuah kesenian tapi ayunan umat ini adalah sebuah konsep musikal masyarakat tradisi Basma jadi konsep musikal rasa musik jadi gini pengertian musikal itu adalah musik dalam kesenian tradisi itu memiliki nama yang disebut dengan ayunan umat ayunan itu dalam bahasa Basma itu relevan dengan artinya adalah dengan melodi karena ayunan ini adalah kata-kata senandung kebiasaan masyarakat di daerah itu yang masuk ke dalam kesenian yang keseniannya disebut dengan kesenian rejung gitu jadi kesenian rejung ini asalnya dari sastra tutur kemudian sastra tutur ini karena hasil wawancara yang saya lakukan sastra tutur ini mengandung nilai agama adat istiadat dalam hal moral dan etika masyarakat yang di sana masyarakat Basma tentunya tentu harus dipahami berbagai generasi baik muda maupun tua jadi para toko agama maupun toko adat istiadat biar sastra tutur ini muda dihapal maka dibuatkanlah ayunan-ayunan jadi pengertian ayunan ini adalah sebuah bunyi yang memiliki tinggi rendah bunyi tentunya dengan senandung panjang pendek bunyi jadi ini adalah senandung kebiasaan masyarakat yang ter implementasi ke dalam sebuah kesenian jadi melodi itu yang kita sebut dalam kacamata barat itu adalah bunyi tinggi rendah bunyi itu artinya melodi dengan panjang pendeknya bunyi itu artinya melodi maka ayunan ini adalah setarah dengan arti itu jadi saya pikir bahwasannya konsep di dalam konsep ayunan dalam kesenian rejung ini khususnya di daerah rambas itu adalah sebuah konsep musikal Sumatera Selatan yang sebenarnya harus diangkat dan harus di harus diinformasikan kepada layak ramai bahwasannya adalah disiplin yang berbeda dengan barat artinya ayunan ini adalah sebuah konsep besar bukan tidak mungkin kita akan mengangkat bahwasannya ini menjadi sebuah keilmuan musikologi baru pengembangan dari teori musikologi dengan namanya ayunan kata ayunan itu adalah sebuah melodi kita relevan kan artinya umak itu adalah sebuah nada jadi nada itu bukannya ibu bukan itu juara dasarnya dia melihat ayunan umak kita kembali kepada historinya bicara masalah ontologi ternyata orang membuat konsep ayunan umak itu adalah memang berangkat dari kebiasaan ibu mengayun anak ibu mengayun anak tradisi kebiasaan masyarakat ibu mengayun anak tapi di dalam ibu mengayun anak itu ada hal yang penting di dalamnya ibu selalu menyampaikan senandung-senandung karena untuk menidurkan anak biar anak menjadi nyaman dan tertidur artinya di dalam senandung itu selalu ada kata-kata yang berhubung dengan moralitas pesan moral entah itu keesahan Tuhan entah itu berhubungan dengan adat istiadat yang harus dilakukan si anak setelah besar sampai anak tertidur nah dari sinilah hadir bahwasannya pengertian ayunan umak ibu memberikan pesan kepada anak hal-hal yang baik kembali kepada rejung rejung itu membawa misi itu juga dia menyampaikan pesan moral itu ada di tesis saya sudah saya tulis saat S2 dulu pesan moral dalam pertunjukan rejung saat S2 dulu diisi Surakarta bahwasannya rejung itu memberikan secara lirik teks lirik itu membawa pesan-pesan moral yang berhubungan dengan dua ada agama dan adat istiadat secara musikal dia adalah mengimplementasikan dari konsep masyarakat saat ibu mengajarkan kepada anak jadi ayunan itu adalah sebuah konsep juga sebenarnya dalam kacamata ekspresi estetis dalam musik gitu bahwasannya rejung itu juga memberikan rasa nyaman rasa indah bagi masyarakat pendukungnya layaknya seorang ibu menidurkan anak anak tertidur logikanya adalah sama halnya dia merasa nyaman dan indah mendengarkan senandung dari ibunya secara fisikologi banyak itu untuk jiwa anak-anak itu mereka berkuah iya memang iramannya memang seperti itu iya seperti itu memang kebiasaan tata laku masyarakatnya di dalam bersenandung dan senandung itu juga bisa kita lihat secara representasi tergambarkan kepada kesenian ini ayunan itu masuk ke dalam kesenian itu ayunan umma itu adalah sebuah konsep tradisi masyarakat basemah dan sekitarnya semende kikin dan seterusnya di suku tersebut memiliki tradisi ibu mengayun anak maka diberikan sebutan ayunan umma ayunan umma ini juga masuk ke dalam kesenian yang namanya rejung jadi bagian dari rejung ayunan umma itu adalah konsep musiknya konsep musiknya yang sering disebut dalam ilmu musikologi itu adalah konsep musikalnya yang itu juga bagian dari rencana riset study kita yang sekarang ini di isi Surakarta di Jawa Tengah nah dari konsep ayunan umma ini juga bahwasannya perlu dipahami ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya pikiran pikiran lokal jenius masyarakat yang tertuang ke dalam kesenian musik yang sebenarnya ini menjadi keilmuan atau sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan yang namanya musikologi jadi ilmu musik teori musiknya Eropa dengan konvensionalnya ternyata kita juga punya musik yang sebenarnya yang mau kita angkat nantinya mau kita susun itulah kita juga punya keilmuan yang namanya konsep ayunan umma dalam hal pembuatan dalam hal musik ini sendiri musiknya bukan dalam hal musik kenapa karena kata-kata ayunan umma ini adalah berangkat dari histori bahwasannya rejung itu itu adalah sebuah asal-usulnya dari kesenian yang namanya sastra tutur isi sastra tutur itu adalah sastra-sastra yang mengandung pesan-pesan moral diantaranya pesan agama dan pesan adat istiadat dahulunya hasil wawancara yang saya dapat dahulunya kata dari informan saya bahwasannya sastra tutur ini wajib dipahami berbagai kalangan di masyarakat baik mudah maupun tua hal ini menunjukkan bahwasannya sastra tutur mengandung yang berhubungan dengan moral dan etika masyarakat baik itu di agama maupun di adat istiadat itu sendiri tapi karena sastra tutur itu panjang susah untuk dihapal maka seorang toko ulama toko ulama ini yang mengajarkan sastra tutur ini pelaku seni sastra tutur ini membuatkan ayunan ayunan dari sastra tutur tersebut agar mudah dihapal ini yang menjadi kata kunci ini yang menjadi kata kunci bahwasannya ternyata cikal bakal rejung itu terbentuk itu karena ada ayunan ayunan tadi bukan tidak mungkin saya percaya ayunan itu dapat didefinisikan adalah melodi versi barat ayunan versi sumatera selatan melodi bagi orang barat orang sumatera menyebutnya melodi itu adalah ayunan meskipun sedikit berbeda secara apa namanya secara definisi kita punya definisi sendiri bahwasannya ayunan kita adalah berangkat dari kebiasaan masyarakat dan tradisi masyarakat sumatera selatan yang juga dikembangkan nantinya pada kesen-kesenian bahwasannya yang disebut dengan melodi adalah ayunan apa pengertian ayunan ayunan itu adalah sebuah senanduk yang memiliki bunyi tinggi rendah dan memiliki bunyi panjang pendek secara waktu saya sepakat bahwasannya ayunan itu adalah bahasa sumatera selatan yang sama dan relevansinya dengan kata-kata melodi pada musik barat apakah dia sama secara teknis memainkan maupun membuatnya tentunya tidak sama inilah yang menjadi kekuatan kita bahwasannya etnis lokal jenius kita itu adalah memiliki kekuatan tersendiri memiliki karakter dan khas tersendiri karena secara memainkannya berbeda ayunan ini begitu sudah masuk ke dalam kesenian rejung ternyata secara frekuensi nadanya tidak sama seperti nada yang ditentukan kadar tertentu frekuensi tertentu dari konvensional barat misalnya bahwasannya AH itu kata barat 440 di sumatera selatan AH itu adalah sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat dan register suaranya seperti talinya juga berbeda kalau itu kan talinya 6 kalau di ini talinya 5 mengenai instrumen misalnya kebetulan yang dia pakai adalah gitar mungkin ada pertanyaan gitar itu kan dari barat apa bedanya dengan gitar yang ada di sumatera selatan bedanya adalah pada permainan sampai pada warna bunyi sampai pada register nada kalau barat itu memiliki talah apa talah tertentu senarnya berbeda-beda nadanya senar 6 itu E senar 5 A senar 4 itu D senar 3 G senar 2 B senar E senar 1 itu adalah E lagi di Rejung maupun di gitar tunggal yang lainnya ternyata stem-an itu berubah-ubah sesuai kebutuhan lagu jadi setiap lagu harus stem ulang iya harus stem ulang berarti setiap kursusnya lebih tinggi ya kegipan lagu-lagu yang iya berarti pelaku sendirinya harus memiliki pemahaman musikalitas yang tinggi bagaimana bisa mencocokkan bunyi itu bahkan bagaimana dia membangun lagu itu dengan stem-an tersendiri dan tidak menurut stem-an lain ini yang menjadi penting ini menjadi kekuatan jadi ciri khas yang tidak sama dengan yang lagu-lagu lain iya walaupun mungkin sairnya sama sairnya sama tapi talah stemnya itu adalah berbeda iya nah sampai pada sampai pada bagaimana rejung itu bagaimana ayunan umat itu membangun satu bangunan yang namanya melodi secara terstruktur misalnya dengan kekuatan lokal jeniusnya dengan kekuatan rasa musiknya ternyata dia memiliki timre atau warna tersendiri ini satu fenomena kejadian saya membelikan gitar untuk informan saya sebagai hadiah yang saya berikan saat tesis dahulu di tahun 2013 saya riset rejung ini di tempatnya di desa Tanjung Bulan kecamatan Pulau Beringin di Oku Selatan oku selatan beda lagi ya ya beda tapi tetap konteks keseninnya rejung saya belikan gitar begitu dimain kan dari pelaku seni ya kebetulan pelaku seni sudah almarhum ada beberapa yang sudah almarhum begitu dia mainkan gitar saya dia jawab ini gitarnya tidak cocok untuk kesenian rejung ini gitarnya gitar pop artinya secara warna timre tune color warna bunyi dari instrumen itu tersendiri iya tersendiri punya ciri khas punya karakter dan khas tersendiri ini menjadi kekuatan para presiden penulis karya ilmiah bahwasannya mereka punya standar audio sendiri dengan sifat kenaturalannya sendiri bahwasannya audio kami seperti ini meskipun gitarnya mahal sampai jutaan gitu ternyata ini bukan gitar untuk kami gitar kami seperti ini warna bunyinya kalau membelikan gitar dan yang terakhir adalah mengenai gitar itu ternyata begitu kita berkaca kepada steman kalau kita sebut stem itu adalah penalaan dalam gitar ternyata senar 6 yang dibuat dari barat dengan gitar itu ternyata senarnya itu tidak semuanya dipakai dalam permainan redjung kadang-kadang ada 5 bahkan ada beberapa lagu itu justru ada 4 senar yang dipakai menunjukkan bahwasannya redjung itu adalah poin pentingnya adalah bukan pada sekedar gitarnya tapi pada pantun yang disenandungkan dengan iringan gitarnya artinya bahwasannya tek musikal itu yang menjadi penting kata-kata senandung tadi tekst dan musik itu menjadi penting iringan ternyata ada juga selain dari gitar ada yang menggunakan namus ada juga yang menggunakan piol itu sama mirip seperti biola dan seterusnya tapi yang paling penting adalah kesenian di Sumatera Selatan itu adalah pantun dengan senandungnya berbagai di daerah dimanapun saya pikir jadi mungkin di tempat yang berbeda mungkin ya ada ditemukan ya airan rumah tapi dengan nama yang berbeda kalau di Perlembang kita mengenal adanya Negung Mato sama ada unsur-unsur religinya ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa unsur Islam sudah masuk disitu sama yang di ayunan rumah tadi ya iya betul perlu digarisbawahi bahwasannya ayunan rumah ini adalah dalam riset yang saya bangun di yang akan saya bangun ini sejauh yang pernah saya pahami adalah konsep ayunan rumah itu di dalam kesenian rejung maupun gitar tunggal itu adalah konsep yang dilakukan pada masyarakat masyarakat yang berada pada dataran tinggi daerah uluan di Sumatera Selatan bahkan kalau saya beberapa dapat informasi bahwasannya di daerah Sumatera Selatan bagian ilir itu dia representasinya adalah masyarakat budaya sungai masyarakat yang berada jadi kata-kata gelombang itu juga memiliki lantunan gelombang saya pernah dapat informasi saya pernah dapat mendengarkan satu pelaku tapi dia adalah seorang penggagas juga di dalam seni tari tapi dalam hal ini saya pernah dengar bahasa beliau seperti ini mainkan batang haris milan atau rejung itu mendaknya menggelombang seperti sungai musik dan seterusnya ini juga konsep musikal sebenarnya dengan konteks di mana wilayah dia berada tapi yang paling fokus adalah kata-kata ayunan umat itu adalah sebuah tradisi di mana masyarakat itu selalu dilakukan kebiasaan itu dan itu terinfluensa ke dalam kesenian rejung itu sendiri dan itu masuk dalam kesenian rejung nah kondisinya sebenarnya apa sih sekarang ayunan umat tradisinya ini ayunan umat saya pikir ayunan umat bukan sebuah kesenian saya catat saya garis bawahi lagi ayunan umat adalah sebuah konsep di dalam musik dan ayunan umat itu artinya melodi melodi besar melodi besar di dalam kesenian itu artinya bahwasannya ayunan umat ini apakah sudah hilang atau gimana di dalam dunia hari ini saya pikir justru ayunan umat itu sudah digunakan dari berbagai kalangan di masyarakat Sumatera Selatan dimana bahwasannya kesenian rejung maupun gitar tunggal ini dari berbagai wilayah sudah masuk ke rana-rana industri rekaman maupun masuk ke rekaman audiovisual entah itu di channel youtube dan sebagainya hal ini saya menunjukkan bahwasannya ada kebutuhan ada kebutuhan bagi masyarakat untuk mendengarkan kenaturalan keaslihannya bahwasannya adalah karakter kedaerahannya itu akan selebih diterima karena dimana bunyi itu selalu dia dengar jauh sebelum dia besar sejak dia dilahirkan dia telah dengar bunyi-bunyian itu begitu dengar musik rejung dengar batang hari 9 dan seterusnya ada rasa kenyamanan kenapa? karena musik itu sudah melekat dan tersimpan ke dalam persepsi kita layaknya seorang ibu menidurkan anak begitu dia berikan ayunan atau gumanan atas wasa nandung la ilah ilah ya ternyata anak itu bisa tertidur dan dia merasa nyaman begitu juga kita dengar rejung itu saya yakin kita akan merasakan nyaman dan kita akan ingat kampung halaman karena dia merepresentasikan kampung halaman kita nah untuk closing temannya seperti apa Pak? saya karena lagi study saya percaya bahwasannya ayunan umak dengan konsep musikal yang lainnya pada kesenian rejung maupun gitar tunggal di daerah berbagai daerah dimanapun di Sumatera Selatan saya akan mengangkat itu dan misi saya adalah saya akan menyusun itu menjadi sebuah teori insyaallah akan menjadi sebuah konsep besar sebagai sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan yang namakan ilmu pengetahuan musikologi sebagai teori musiknya Sumatera Selatan dan insyaallah bahwasannya teori ini juga bisa digunakan untuk penciptaan itu sendiri karena saya percaya bahwasannya ayun umak adalah epistemologi penciptaan dimana cikal bakal terjadinya adanya rejung secara wujud rejung itu dari ayunan umak maka membentuklah rejung jadi harapan saya bahwasannya dengan ayun umak ini saya mohon dukungan dan support-nya kepada pelaku seni Sumatera Selatan insyaallah setelah ini saya akan keliling untuk riset untuk menyelesaikan desertasi saya bahwasannya akan saya jumpai pelaku-pelaku seni karena pelaku seni adalah informan yang sangat baik untuk mengangkat lokal jenius kita untuk mengangkat konsep kita sebagai kekuatan karakter identitas kita di Sumatera Selatan saya percaya bahwasannya rejung tidak akan pernah mati batang arsila tidak akan pernah mati sailin dan apapun namanya tidak akan pernah mati karena saya percaya musik ini adalah ikon kesenian musik di Sumatera Selatan karena di daerah manapun di pelosok manapun bahkan tidak hanya di Sumatera Selatan bahkan Sumatera bagian Selatan itu ada kesenian yang seperti ini yaitu keseniannya pantun yang disenandungkan dengan iringan gitar tunggal itu poinnya saya yakin ini tidak akan pernah hilang karena ini adalah identitas dan karakter masyarakat Sumatera Selatan masyarakat Sumatera bagian Selatan pada umumnya kalau perangsa komunitas ini bagaimana tentunya dengan ada harapan dan tujuan kita yang ingin kita capai bahwasannya ini menjadi musikologi ilmu pengetahuan musikologi bukan tidak mungkin ini akan menjadi rujukan bagi masyarakat akademik begitu dia mau menganalisis karya-karya musik di Sumatera Selatan ini akan membantu dan menjadi rujukan insya Allah kalau tercapai kita susun teori ini kenapa? karena kita memiliki grand teori sendiri tentang teori musik Sumatera Selatan yang dimana teori ini disusun konsep ini disusun berdasarkan kelokal litasan kita yang bagi masyarakat pelaku seni tentunya ayunan umat tentunya konsep gelombang yang apapun namanya tentang musikalitas pada kesenian gitar tunggal ini maupun rejung ini adalah saya percaya bahwasannya seniman adalah aktor utama yang merepresentasikan keadaan lingkungan dan masyarakatnya di Sumatera Selatan yang sebenarnya adalah kreativitas dan ekspresi estetis seniman adalah kekuatan masyarakat Sumatera Selatan dan saya insya Allah akan menjumpai pelaku-pelaku seni tersebut dan berguru dan bertanya bahkan saya akan belajar untuk menuliskan apa yang menjadi pikiran yang jenius tersebut untuk saya tulis menjadi pengetahuan dan berguna bagi masyarakat yang akan datang itu harapannya sehingga kita berharap supaya penelitian yang dilakukan oleh kandidat dokter Silo Siswanto ini juga nanti akan berharap kita juga berharap bukan hanya Silo Siswanto yang meneritakan seni-seni tradisi tapi juga banyak penelitian sehingga nanti seni dan tradisi yang ada itu tetap berstari dan bisa dinikmati oleh anak-anak Indonesia karena itulah yang menunjukkan karakter dan identitas Oke demikian semoga berbuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam